sebelum memasuki cembe restoran disini sudah tampak macet sekali teman-teman karena di depan sana nantinya akan ada satu pertigaan yaitu pertigaan yang menghubungkan ke arah kerobokan dan ke arah batu belik janggu dan sebagainya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Asia saat ini saya berada di satu pertigaan yaitu di jalan Kayu Ayah yang di depan sana ada mobil keluar dari arah Kayu Ayah si minyak dan untuk menuju ke si minyak saat ini diperlakukan satu arah seperti yang ada di depan sana nantinya akan memutar di Kayu Ayah dan di depan sini ada satu restoran sering yang dipenuhi oleh wisatawan asing teman-teman yuk kita lanjut ke depan di sana ada satu pintu masuk yaitu pintu masuk menuju ke pantai PT tengah dan beberapa waktu lalu saya sudah review pantai PT tengah ini teman-teman jika teman-teman ingin melihat saya cantumkan di link deskripsi dan untuk menuju jalan PT tengah kita mengambil arah di depan sana ya teman-teman yuk kita lanjut meriview jalan PT tengah saat ini kita lanjut teman-teman menyusuri jalan PT tengah dan ini suasana yang ada di jalan PT tengah saat ini teman-teman dan di depan sana adalah pintu keluar dari pantai PT tengah dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini seperti biasa jangan lupa untuk menekan subscribe serta membunyikan lonceng notifikasi agar info-info terbaru dari saya tidak tertinggal teman-teman dan di depan pintu keluar teman-teman ini ada taman dan ada patung yang sangat bagus sekali teman-teman dan ini adalah di belakang pura yang ada di pantai PT tengah teman-teman dan sangat cantik sekali ini patungnya seperti yang kita lihat sangat bagus sekali yuk kita lanjut menuju ke jalan raya PT tengah bagi teman-teman yang sering berlibur di pulau Dewata Bali jalan PT tengah sudah tidak asing lagi teman-teman karena jalan PT tengah yang saat ini menjadi satelit dan untuk saat ini sudah mengalahkan jalan legion dengan adanya villa hotel-hotel berbintang dan restoran yang berkelas serta banyaknya klub-klub yang ada di tempat ini teman-teman di tempat ini dan ini adalah jalan seperti saat ini teman-teman di depan sini ada satu hotel yang lumayan dikenal seperti yang kita lihat teman-teman di kanan kiri di jalan ini sudah banyak sekali hotel villa dan bahkan supermarket teman-teman di depan sini ada pintu masuk potato head teman-teman sebuah lebih besar yang ada di jalan peti tengah dan klub yang menghadap langsung ke pantai teman-teman dan ini banyak sekali diminati oleh para turis-turis baik itu turis lokal maupun turis mancanegara teman-teman nah di depan sini di sebelah kanan saya ini ada restoran sarung yaitu gastro restoran teman-teman nah ini ada sisi yaitu klub baru yang gantinya sky garden yang ada di legion lanjut ke depan ini ada taman ayu hotel dan ada restoran francese lanjut ke depan teman-teman seperti kita lihat teman-teman nih ada butik-butik yang berkelas di tempat ini teman-teman dan situasi saat ini di jalan tidak terlalu macet seperti biasanya karena hari ini hari biasa yaitu hari ini Senin tanggal 16 Mei 2022 lanjut ke depan sana teman-teman nah di depan sana teman-teman ada pertigaan jika kita ambil ke kiri kita akan menuju ke vila-vila yaitu ada 4 point dan kita lanjut ke kanan teman-teman nah disini mulai banyak sekali restoran seperti yang ada di sebelah yaitu sotir sotir yang dikhususkan untuk menjual banyak sekali makanan teman-teman yuk lanjut ke depan ini ada warung Eropa teman-teman dengan pintu dari jawa dan ada pet itu supermarket yang cukup dikenal oleh turist teman-teman nah mulai dari depan sini kemacetan mulai terasa teman-teman karena nanti di depan sana ada pertigaan lanjut ke depan sebelum memasuki cimney restoran disini sudah tampak macet sekali teman-teman karena di depan sana nantinya akan ada satu pertigaan yaitu pertigaan yang menghubungkan ke arah kerubukan dan ke arah batu pelik janggu dan sebagainya dan di depan merupakan pertemuan kendaraan dari berpake arah makanya disini macet sekali nah disamping sini ada restoran jemey teman-teman dan jelawari dan ini adalah restoran yang cukup berkelas sekali teman-teman yuk kita lanjut ke depan hingga ke pertigaan teman-teman ini ada turist seperti yang kita lihat teman-teman dari belakang sana berapa ratus meter tampak kemacetan yang luar biasa dan ini ini mendekati pertigaan nah pertigaan berada di tepat di depan sana teman-teman yuk kita review pertigaan di depan sana kenapa membuat jalanan ini sangat macet sekali nah tempat di pertigaan ini teman-teman yang selalu membuat macet jalur ini dan jika teman-teman diambil ke arah kanan di depan sana adalah jalan yang menuju ke arah kerubukan dan pasar dan nantinya akan tembus ke jalan bypass jika ambil ke sebelah kanan dan ini adalah jalan peti tengah yang kita lewati tadi teman-teman dan jika ambil ke kiri kita akan menuju ke jalan batu belik dan nantinya jika lurus ke depan terus akan ketemu pertigaan dan batu belik ada di sebelah kiri teman-teman dan seperti kita lihat jalur dari batu belik kendaraan padat merayap untuk teman-teman yang ingin pergi atau jalan ke umalas dari samping money changer ada jalan masuk menuju umalas dan restoran nok restoran yang sangat terkenal teman-teman dan ini seperti kita lihat di depan sana arus dari bypass arus dari kerubukan semua menumpuk di sini dan pertemuan inilah yang membuat panjat di jalan peti tengah peti tengah teman-teman dan inilah situasi terkini yang ada di jalan peti tengah teman-teman terimakasih sudah menonton video ini hingga akhir dan terus stay tune channel youtube Didi Asia saya akhiri wassalam warahmatullahi wabarakatuh jee sub indo by Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton